Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau cerita sedikit nih jalan-jalan kita pada waktu kemarin Taman Safari ya tentunya pada saat pandemi ya kita hati-hati sekali karena memang disana juga pasti ada prokes yang harus dijalankan tapi sebelumnya kita dengerin anak atas lindingannya dulu ya bukan, bukan yang ini eh sedikit menghibur ya ya ikut ikutan sih nah pada saat kita datang ke Taman Safari memang sangat sepi sekali dan kalau kita lihat memang disini pengunjungnya pun tidak banyak pada saat kemarin dan beberapa wahana dan juga tunggangan juga tidak ada semua jadi sangat dibatasi sekali sehingga memang terasa kurang maksimal waktu kita jalan-jalan ke sana tapi saya rasa ini pengalaman yang justru lebih enak karena kita bisa dengan nyaman, aman dan juga leluasa mau kemana yang kita inginkan nah ini anak-anak sangat suka sekali kalau di Taman Safari melihat burung kemudian dari segi banyak jenisnya, warnanya dan tidak ada rasa takut untuk mendatangi satu hewan pun kecuali yang besar-besar ya yang kita lihat di Taman Safari-nya langsung kalau yang di penangkaran seperti ini mereka juga cukup happy ya intinya pada saat pandemi memang banyak yang dan terkutip berkurang seperti yang sehari-hari sebelum pandemi tetapi dengan jalan-jalan seperti ini kita juga bisa edukasi kepada anak-anak kita mana saja yang jenisnya apa saja dan juga kenapa makannya apa dan juga bagaimana cara mereka hidup nah kita bisa ajarkan ke mereka Taman Safari ini bukan sekedar kebun binatang tetapi juga wahana kita bisa rekreasi perwisata dan juga kita bisa memberikan bantuan kepada mereka untuk perkembangan biak kepada para hewan-hewannya ya karena mereka juga pasti diberi makan kemudian diberikan tempat tinggal dan juga dirawat sehingga selain mereka juga bisa hidup dengan tenang kita juga bisa belajar di sana dan tentunya ini mereka swasta sehingga bantuan dari pemerintah juga sepertinya sih tidak begitu banyak ya jadi dengan kunjungan kita ke sana pun ya sedikit banyak pasti akan membantu nah kemudian di sana kita juga menginap di salah satu lokasi menginap yang namanya Treehouse ini juga cukup menarik dan juga anak-anak sangat suka sekali karena dari bentuk bangunannya kemudian juga sebenarnya sangat terpencil ya agak-agak mengerikan karena kan kalau malam gelap dan juga kita di pojokan suasana di tengah hutan gitu tapi ya anak-anak cukup menikmati dan juga karena udaranya juga bagus lokasinya juga sangat hijau jadi lumayan untuk biaya menginapnya teman-teman bisa cek langsung ke website-nya Taman Safari atau terkadang mereka muncul tuh di beberapa aplikasi travel ya penawan-penawan dari mereka berapa dan juga mungkin ada discount atau ada promo yang menarik nah teman-teman bisa dapatkan di sana tapi kalau saya kemarin kita coba langsung ke sana jadi go show kemudian mendapatkan harga yang cukup bagus rate-nya karena pada saat itu kan memang mereka lagi diskon cukup besar ya karena memang pandemi jadi memang gak semua orang bisa datang langsung ke sana jadi Alhamdulillah dapat lokasi yang bagus dan juga kesempatan untuk mencoba treehouse ini dengan kondisi yang memang biasanya penuh penuh selalu kalau dari weekend jadi kemarin ambil cuti dapatlah akhirnya kesempatan untuk mencoba treehouse ini ya untuk kedepannya tidak akan kapok lah untuk balik lagi ke sini justru kalau bisa ajak keluarga yang lain biar lebih rame lagi nih karena pengalamannya juga seru sekali Taman Safari sebagai tempat favorit hiburan dan jalan-jalan untuk keluarga kita kalau di dalamnya juga cukup menarik nih teman-teman coba lihat ya get ready get set go nah yang pasti tidak akan terlewat adalah safari tournya teman-teman disini seperti biasa teman-teman kan pasti masuk menggunakan kendalaan pribadi atau menggunakan bis dari Taman Safari nah pada waktu kemarin kita cukup enak juga karena kita privat jadi kita disiapkan driver dan juga tour guide-nya langsung sehingga pas perjalanan tour kita banyak sekali diceritakan bagaimana Taman Safari melakukan konservasi satwa dan juga perkenalan terhadap hewan-hewannya seperti apa anak-anak jadi semakin semangat karena dia tidak tahu nama jenisnya dan juga kebiasaan-kebiasaan hewan itu sendiri jadi menurut saya Taman Safari cukup lumayan sebagai tempat edukasi sehingga anak-anak kita akan lebih banyak belajar dan menghargai segala jenis hewan yang diciptakan oleh Tuhan yang mengkuasa Allah SWT di dunia ini di Bengal sendiri mereka memiliki dua jenis warna ada putih loreng dan orange di India sendiri para petani di India banyak yang memakai konsen di belakang alam mereka dan mengelabungi Bengal Tiger karena Bengal ini sering menyerang dari angkat belakang dan untuk teman di sini kalau coba nanti ada buah-buah buah Daniel buah Daniel ini ketika di jalan mereka adalah suaranya kakinya kandek pada sebesar dan untuk turun mentah sendiri mereka adalah tempat di dunia satu yang pertama ada turun mentah dua itu juga suaranya dan untuk turun mentah sendiri mereka memaliki keunikan mereka oke bisa penyakit ini sampai ke kecil bisa lemak juga oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.